Hai guys kembali lagi sama aku Mino Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan juga melancarkan reduksi kita ya Amin Nah teman-teman di video kali ini aku mau coba share Pengalaman aku terkait tentang Biaya endorse ya maksudnya Untuk youtuber pemula gimana sih cara menentukannya Terus juga Untuk ketentuan-ketentuannya seperti apa Ketika memang nanti ada yang ngajak Kerjasama gitu atau ada yang ngajak Iklan gitu ya So teman-teman diharapkan untuk nonton video ini Dari awas sampai akhir Karena biar gak ada miskomunikasi Oke selamat menyaksikan semoga bermanfaat Oke guys Jadi kita tuh kan ya para youtuber pemula Kadang ibaratnya insecure gitu Masalah subscriber karena Baru mulai nge-youtube dan Subscribernya belum banyak gitu Karena kan kita terjun ke youtube Bukan siapa-siapa ya maksudnya bukan dari kalangan Artis atau orang-orang terkenal gitu Yaudah jadi bener-bener merintis gitu Subscriber dan juga viewersnya Nah Untuk masalah ini Masalah followers kita Atau subscriber kita Karena belum banyak Tapi kita pengen gitu Ada pemasukan tambahan Melalui endorse gitu Sama kali teman-teman itu bisa coba DM Instagram-Instagram yang jualan Misalnya baju gitu Skincare dan lain-lain Untuk menawarkan jasa endorse kita gitu Nah kebetulan waktu itu kan aku coba Sistem semacam itu ya Eh ada dong yang nyangkut Kayak waktu itu dari baju Akhirnya kan karena buat pancingan aja dulu Yaudah itu free Fee-nya itu gratis gitu loh Dan mereka tinggal kirim produknya aja ke kita Jadi gak ada biaya iklan lainnya gitu ya Aku lupa sih waktu itu produk apa aja Yang pernah aku iklannya secara gratis teman-teman Karena buat pancingan aja kan Yang selanjutnya ini masuk brand yang pasti kalian udah tau banget Dan ini cukup besar gitu brandnya ya Itu namanya Scarlett Scarlett itu ngincar para youtuber pemula gitu loh teman-teman Untuk iklanin produk mereka gitu Akhirnya aku kenal lah bagiannya gitu ya Masya Allah Alhamdulillah banget gitu Pas dapet aku juga excited Wah Scarlett loh yang minta Nah karena aku kurang pede masalah subscriberku Ya waktu kurang lebih masih 1000 atau 2000 gitu Aku lupa lah ya Intinya masih sedikit banget Dan itu Scarlett tanya untuk biayanya berapa ya gitu Biaya iklannya Karena itu aku bener-bener awal banget ya Iklan yang beneran Enders beneran gitu Maksudnya ada orang yang ngawarin ke kita gitu Kerjasama gitu ya Nah itu aku bilang Tinggal dikirim aja produk Scarlett-nya Dan untuk biayanya itu free gitu Di awal itu aku bener-bener kasih free ke Scarlett gitu ya Tapi santai teman-teman Jadi Scarlett tuh kalo misal udah satu kali kerjasama Dan dirasa nyaman gitu Apa hasil review kita Itu bisa terus-terusan minta lagi-minta lagi Karena waktu itu juga aku beberapa kali Scarlett minta iklankan produknya Jadi untuk awal gak apa-apa Kalian free dulu gitu ya Tapi produknya mereka kirim ya iyalah pastikan Nah untuk selanjutnya baru kalian bisa menentukan harga Misal 100 ribu Sekali posting video full di Youtube Terus nanti naik kalo dia minta lagi jadi 200 ribu Terus naik lagi jadi 300 ribu gitu-gitu Gak masalah Karena seiring berjalannya waktu Subscriber kita juga terus naikkan gitu loh Jadi kan nanti kalo misalnya orang udah makin banyak yang tau Kalo kita bisa endorse gitu Itu brand-brand lain juga bakal ikut masuk Kayak yang aku rasa nih ya Ketika aku coba nge-review aplikasi Awalnya kan aku juga iseng aja review-review aplikasi yang ternyata aku pake gitu Dan aku suka Nah lama-lama ternyata banyak yang ngelirik dari aplikasi-aplikasi lain yang minta aku untuk reviewin juga gitu lah So yang selanjutnya kalian bisa bikin template price list dan juga ketentuan Nah gini loh Biasanya kan setiap talent itu beda-beda ya ketentuannya Contoh nih kalian gak mau ngiklanin produk-produk terlarang Atau juga gak mau review-review aplikasi Aplikasi pinjaman online gitu dan lain-lain kan Nah kalo ternyata temen-temen dirasa udah mulai pede gitu ya Terus juga udah banyak brand yang masuk untuk minta enders ke kalian Dan itu kalian bisa langsung eksekusi buat price list temen-temen Jadi dikategorikan lagi Untuk price list makanan Misal untuk elektronik Juga terus untuk review atau untuk podcast Itu dibeda-bedakan gitu Biaya endorse-nya Kayak misalnya awal-awal nih ya Untuk review makanan Dikirim produknya terus biayanya sebesar Rp50.000 gitu Untuk makanan juga sama Terus juga untuk review aplikasi Untuk awal aja dulu Misal review aplikasi itu Satu kali post video Rp200.000 gitu Nah itu temen-temen Sebenernya untuk masalah biaya Atau price list endorse Itu kan seiring berjalannya waktu Itu bisa berubah gitu Maksudnya apa? Kita kan subscribernya gak mungkin segitu-gitu aja Pastikan terus berkembang gitu ya channel kita Nah itu jadi kapan-kapan bisa kalian rubah juga Nah jadi dikasih ketentuan juga loh temen-temen Kayak misalnya Satu kali posting foto itu biayanya berapa? Di Instagram gitu ya Tau satu kali posting video di Youtube full Tanpa ada konten lainnya gitu Itu berapa gitu Atau misal Menyelipkan gitu apa ya Disisipkan lah ya video mereka ke video kita Dalam satu menit gitu Itu berapa Jadi bener-bener dibeda-bedakan gitu Di kamar-kamarkan Atau dikategorikan lah ya By the way ini kayaknya cahayanya mulai redup Karena emang ini mau hujan gitu loh Karena aku kan bener-bener ngandelin Apa ya Cahaya matahari aja gitu Gak pake lampu atau apapun Oke lanjut Itu Kok jadi lupa? Nah temen-temen bisa bikin ketentuan membayaran juga Kayak gini Contoh kalian tuh mau dibayar setelah posting video Atau sebelum posting video Itu tergantung kalian maunya kayak gimana Nah Biasanya setiap Apa ya Brand itu juga mereka punya ketentuannya masing-masing sih Kayak misal Dari merekanya Bayarnya setelah kita posting video Atau sebelum kita posting video Ketika misal kita ngasih mentahan drag videonya gitu loh ya Itu juga sebenernya kalian bisa Terserah sih Mau nego atau gimana gitu Atau mau ngikutin ketentuan dari brand juga yang gak masalah gitu Oke sedikit aku mau share nih pengalaman aku ketika Apa ya Nolak kerjasama Endorse gitu Jadi gini loh Ada brand yang masuk Tapi dia itu pengennya kita tuh bener-bener ditulis Apa yang bakal kita omongin di depan kamera Contoh di awal pembukaan Kita tuh ngomong apa gitu prolognya Hai guys di video kali ini Misalnya aku mau bahas tentang review bla 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 gitu Atau terus nanti setelah itu ngomong apa lagi Jadi guys Aku mau bahas Eh Jadi guys Pertama-tama misal Tipsnya ya itu gitu Jadi bener-bener diketik Dari awal sampai akhir kita harus ngomong apa Itu sebenernya gak Menurut aku ya Aku kurang nyaman Karena biasanya Kalau bikin video itu aku lebih ke improve Jadi Dicatat poin per poinnya aja Jadi gak masalah Kalau sewaktu-waktu temen-temen kurang nyaman sama Sistem kerjasama mereka gitu Ya kalau misal kalian mau cancel Cancel aja gitu loh Jadi kalian juga pasti kan punya kebijakan masing-masing Tips yang selanjutnya ya Temen-temen bisa bikin email atau nomor telpon itu khusus buat menghubungi tentang kerjasama Atau endorse gitu Jadi Biar gak gabung-gabung nomornya Dan juga biar mudah terbaca Ketika memang ada orang yang menghubungi untuk kerjasama itu Kita lebih cepat tanggep gitu Balas chat mereka gitu ya Contoh email Pokoknya email tuh harus beda banget sih temen-temen Email antara youtube dan email untuk kerjasama gitu Termasuk nomor telpon untuk kerjasama juga Oke Thank you temen-temen Kalau ada yang mau sharing Bisa tulis di kolom komentar aja ya Thank you for watching Jangan lupa tukar, komen, subscribe See you in the next video Bye-bye